Alhamdulillah 6 Yaitu Saudara sudah Baca mungkin Di buku saudara Ya bab 6 Nah ini karena bab 6 ini cukup banyak Tentunya kita tidak bisa Menyelesaikan semua Saya akan coba cover beberapa yang Paling penting Ya karunia roh Oke karunia roh Oke satu orang ada yang bisa nyebutkan Sembilan Ada yang hafal Harusnya Harusnya ada yang hafal Oke ada yang bisa nyebutkan Tapi kalau saudara menyebutkan Saudara sebutkan sembilan-sembilannya Siapa yang ingat Jangan nyebutkan satu dua aja Sembilan-sembilannya siapa yang hafal Oke satu orang The gift ya karunia Bukan the fruit Jangan ketukar Karena fruit itu sembilan juga The gift of spirit Karunia rohnya Sembilan Ada yang ingat Oke saya perkecil Oke siapa yang bisa ingat Tiga aja Satu orang Satu orang One person please Tiga Tiga sebutkan tiga Siapa Ya Yes Apa sekali lagi boleh Cimri Iman Harusnya hikmat Bernubuat Oke tiga Another three Yes Oke The last three Tiga terakhir Yang belum Oke Sembilan Saya sarankan Strongly recommended Saudara hafal Sembilan-sembilannya Seperti Seperti Kalau belajar tentang Buah roh Ya sembilan Harus hafal itu Iya harus hafal Sembilan-sembilannya harus hafal Cuman sembilan Buah roh sembilan Harus hafal Cuman kita gak masuk ke Materi tentang buah roh hari ini Kita masuk ke Materi tentang The gift of spirit Ini waktunya pendek sekali Jadi saya rada ngebut ya Oke yuk kita buka yuk First Corinthians 12 Saudara bisa temukan di 1 Corinthians 12 Jadi yang banyak berbicara Tentang karunia roh Adalah 1 Corinthians 12 Dan 1 Corinthians 14 Oke Suara saya bisa kedengeran Sampai belakang ya Oke ya Oke Kalau saudara mungkin Rada sulit mendengar Silahkan maju ke depan Oke 1 Corinthians 12 Ayat 1 Boleh satu orang dibacakan Ayat 1 Real quick Sekarang tentang karunia roh Aku mau saudara-saudara Supaya kamu mengetahui Kebenarannya Yes Oke sekarang tentang karunia roh Aku mau Kamu mengetahui Kebenarannya Nah sebetulnya Kalau saudara pegang Pegang Versi Bahasa Inggris Ya saya bacakan New King James Now concerning spiritual gifts Brethren I do not want you to be ignorant Concerning spiritual gifts Nah sebetulnya Kata gifts disitu Tidak ada di translation aslinya Ya kalau Kalau Alkitab saudara akurat Itu Jadi sebetulnya Kalau bahasa Indonesia Sekarang tentang Apa dibilang Karunia Karunia roh Jadi sebetulnya Kalau di translation Di New King James Now concerning spiritual gifts Jadi kata gifts itu Tidak ada Dalam translation aslinya Kalau saudara punya Bible akurat Itu pasti dicetak mirin Kata gifts Jadi yang benar adalah Now concerning spiritual Tentang apa Spiritual Jadi bukan hanya Spiritual gifts But now concerning spiritual Ya Dikatakan gini I do not want you to be ignorant Maksudnya apa Jangan sampai gak tau I don't want you to be ignorant Jangan sampai gak tau Concerning spiritual Bukan hanya tentang Spiritual gift Tapi tentang spiritual Nah baru habis itu di List on Oke boleh lanjut Ayat 2 nya Oke jadi ayat 3 itu berkata bahwa Jika seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan Itu berarti oleh roh kudus Berarti apa Jika seorang lahir baru diselamatkan Itu pekerjaan roh kudus Itu ayat 3 yang berkata 1 Korintus 12 ayat 3 Jadi saudara ingat bahwa Setiap orang Menerima Yesus itu pekerjaan roh kudus Adanya dimana 1 Korintus 12 ayat 3 Lanjut 4 please Ada rupa-rupa Tapi satu roh Oke ada rupa-rupa Different gifts Tapi One single spirit Roh Ruh besar R nya Atau spirit ya S nya Ruh besar Next Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Oke lanjut boleh Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu Yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Ya lanjut Lanjut Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan pernyataan roh Untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia Untuk berkata-kata dengan ikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama Memberikan karunia berkata-kata Dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia Untuk menyembuhkan Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa Untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia Untuk berbubuat Dan kepada yang lain lagi Dia memberikan karunia Untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang Dia memberikan karunia Untuk berkata-kata Dengan bahasa roh Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia Untuk menaksilkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini Dikerjakan oleh roh yang satu Dan yang sama Yang memberikan karunia Kepada tiap-tiap orang Secara khusus Seperti yang dikendakinya Yes Dikerjakan oleh orang sama Memberikan karunia Secara khusus Seperti yang dikendakin Now Oke Nah saudara Kita masuk Masuk ke sembilan itu apa aja Ya Makanya tadi kita tanya dulu Mungkin ada yang sudah tahu Atau yang ada yang ingat ya Karena pasti saudara pernah dengar ya Sembilan itu apa saja Nah sembilan Kalau saudara sudah baca di buku Buku saudara Itu Kita bisa Tanda kutip Dikategorikan menjadi Tiga Tiga seksion Atau tiga kategori Yaitu Karena ini gift ya Saya akan Saya akan merefer King James Karena nanti Saudara akan jumpa ya Ada sedikit perbedaan Antara Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Sama di Bahasa Inggris Oke Ya Kategori pertama adalah Kita bisa kategorikan Sebagai karunia ucapan Kalau bahasa Indonesia ya Atau vocal gift Kenapa? Karena itu membutuhkan Mulut Ya Jadi tiga Kita bagi tiga 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 Karena sembilan kan Sembilan Tiga 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 Pertama adalah vocal gift Atau karunia ucapan Karena itu Menggunakan mulut Yaitu Vocal gift adalah yang menggunakan mulut Yaitu Bahasa Roh Bahasa Roh Lalu Menginterpretasikan bahasa Roh Ya Dan satu lagi Bernubuat Ya Tiga itu Bahasa Roh Menginterpretasikan bahasa Roh Dan Bernubuat Lalu Lalu revelation gift Revelation Karena By revelation Revelation gift adalah The word of wisdom Yang tadi Lalu the word of knowledge Sama Disserning spirit Atau Membedakan Roh Ya Membedakan Roh Nanti kita akan coba lihat satu-satu Kalau sempat waktunya Tapi rasanya sih gak sempat Lalu the power gift Power gift Ya Power Activate power Yaitu apa? Iman Karunia iman Lalu The gift of healings Healings Bukan healing Healings Plural Jadi banyak Healingnya banyak Ya Tadi pertama Iman The gift of healing Lalu The working of miracle Jadi bukan karunia Bukan karunia mujizat Bukan the gift of miracle Tapi the gift of Working of miracles Nanti saudara akan tahu Kenapa disebut Bukan the gift of miracles Tapi the gift of Working of miracles Oke saya ulang sekali lagi Yang berhubungan dengan Perkataan atau Vocal gift Atau karunia Yang berhubungan dengan ucapan Yaitu apa? Bahasa Roh Menginterpretasikan bahasa Roh Dan Propesi Bernubuat Bernubuat Karena kita mengatakan sesuatu Oke lalu Revelation gift Tiga juga Ya Revelation gift Ya Tadi ada perkataan The word of wisdom Lalu the word of knowledge Dan Setelah lagi Discerning spirit Atau Membedakan Roh Lalu yang Tiga yang terakhir Kategorinya adalah The power gift Yaitu faith Ya The gift of faith Ya Lalu the gift of healings Bukan healing Healings ya Dan The working of miracle Oke Nah kita lihat dulu Satu persatu Saudara Siapa yang sudah Baca Buku Yang sudah baca buku Disitu ada ya Cuman disitu ada Itu dibagi tiga Saudara silahkan buka Buku saudara Di bagian pertamanya Itu ada Ya Kita akan lihat Pertama Oke Dari yang Nah Focal gift Yang tiga Tadi karunia Bahasa Roh Bahasa Roh Dan Menginterpretasikan Bahasa Roh Jadi sebetulnya bukan Translate But interpret Jadi bukan terjemahan Translate Tapi interpret Jadi misalkan ada orang Berbahasa Roh Panjang Bisa jadi Interpretationnya Can be very short Bisa sangat pendek Karena itu bukan Translation Tapi interpretation Nanggap ya Bedanya ya Kalau translation Itu is like Word by word Tapi kalau Interpretation It's the whole meaning Oke Nanggap bedanya ya Jadi interpretasi Bahasa Roh Mengartikan Bukan translation Ya Oke Lalu ada The gift of prophecy Lalu kita Kita masuk dari yang Pertama Ini dulu The Disserning spirit Membedakan Roh Mari kita buka Kisah 16 Kisah Rasul 16 Cepat Ayat 16 Kisah Rasul 16 Ayat 16 Disserning spirit Maksudnya apa Membedakan Roh Membedakan Roh Kenapa harus Dibedakan Nah Jadi gini Kisah Rasul 16 Ayat 16 Sampai Yang Sampai Yang 18 Nah Settingnya begini Suatu saat Si Paulus dan Silas Sedang melakukan pelayanan Lalu ada seorang wanita Mengikuti dia Oke boleh silahkan Dibaca Nah ini adalah tentang The gift of Disserning spirit Boleh Sisa 16 16 Sampai 18 Yuk silahkan Dapat Ya boleh Pada suatu kali Ketika kami pergi Ketempat Bayang itu Kami bertemu Dengan seorang Hamba Perempuan Yang mempunyai Roh tenung Dengan tenungan-tenungannya Tuan-tuan Yang memperoleh Penghasilan besar Yang mengikuti Paulus Dan kami Dari belakang Sangat besar Katanya Orang-orang ini Adalah hambat Allah yang Maha tinggi Mereka Memberitakan Kepadamu Jalan Kepada Keselamatan Hal itu Dilakukannya Beberapa hari Lamanya Tetapi ketika Paulus Tidak tahan lagi Akan gangguannya itu Ia berpaling Dan berkata Kepada roh itu Demi Demi nama Yesus Kristus Aku menyuruh Kau keluar Dari perempuan ini Seketika itu Juga keluarlah Roh itu Yes Nah Nah dari cerita singkat ini Ceritanya Paulus Diikuti seorang Wanita yang memiliki Roh tenung Dikatakan Nah saudara Perhatikan Ya Roh yang ada Di dalam wanita Yang mengikuti Paulus Ini bukan berasal Dari Tuhan Walaupun Dia mengatakan Kebenaran Dia mengatakan Sesuatu Apa yang dikatakan Ayat 17 Si wanita itu Yang memiliki roh tendung Dikatakan Dia ngomong apa Ayat 17 Orang-orang ini adalah Hamba Allah yang maha tinggi Orang-orang ini adalah Hamba Allah yang maha tinggi Bener gak itu Bener toh But it's not from God Dan Paulus bisa membedakannya Jadi The gift of Disserning spirit Ya Itu adalah Kurang lebih begini Saudara Kemampuan kita Membedakan Roh apa Jenis roh apa Yang bekerja Di balik Seseorang Gitu Jadi pada saat Saudara Mungkin ada Dalam pelayanan Saudara berhadapan Dengan seseorang Ya Saudara bisa tahu Di balik orang itu Itu ada roh apa Yang menggerakkan Perkataan dia Atau Yang Mendorong dia Melakukan sesuatu Itu ada Driven spirit Di belakangnya Dan itu jenisnya Roh apa Disserning spirit Membedakan Roh Ya Karena begini So many spirits Ya tidak Semuanya Tentunya tidak Semua dari Tuhan Tidak selalu Dari Tuhan Ya Kalau Kalau sesuatu yang buruk Kita tahu bahwa Sudah pasti bukan dari Tuhan Nah tapi ini menarik sekali Kenapa Karena wanita itu Mengatakan sesuatu yang benar Bukan sesuatu yang salah Tapi itu bukan dari Tuhan Dan Paulus Saat itu tahu langsung Dia bisa membedakan Disserning spirit Membedakan roh Nah ini penting sekali Kalau saudara Berada di dalam Contohnya pelayanan Counseling Saudara sebagai counselor Dan ada orang datang Yang counseling Ya saudara harus memberikan counseling Ini penting sekali Saudara bisa beroperasi Di dalam Karunia ini Karena kita akan tahu Ini ada roh apa Di balik dia Apakah dia mengatakan Sesuatu yang benar Apakah itu sebuah tipu daya Saudara bisa tahu Tanpa orang itu Mengatakannya Gitu Gitu Roh apa di baliknya Oke Lalu the word of knowledge Oke Kisah 13 Tidak jauh dari situ Ayat 10 Dan 11 Nah sesuai dengan namanya The word of knowledge Ini juga si Paulus Mungkin dari yang 9 Jadi dari yang 9 Tapi Paulus juga disebut Paulus Yang penuh dengan Rokudius menantap dia Dan berkata Hai anak Iblis Engkau penuh dengan Perupati penguslihat dan kejahatan Engkau musuh segala kebenaran Tidakkah kau akan berhenti Membelokan jalan Tuhan yang melurus itu Sekarang lihatlah Tangan Tuhan datang menimpa engkau Dan engkau menjadi buta Beberapa hari lamanya Engkau tidak dapat melihat matahari Dan seketika itu juga Orang itu merasa diriputi Diriputi kabut dan gelap Dan sambil merabah-rabah Ia harus mencari orang untuk menuntun dia Melihat apa yang telah terjadi itu Percayalah gubernur itu Dia takjub oleh ajaran Tuhan Oke nah ini settingnya adalah Paulus ya Berhadapan dengan seorang yang Juga memiliki roh Dikatakan kalau di bahasa Indonesia Dia tukang sihir ya Jadi memiliki roh yang bukan dari Tuhan Dan Paulus langsung juga tahu Ada apa di baliknya Jadi sedikit mirip dengan Disserning spirit Ya makanya ini masuk di dalam Revelation gitu Karena itu diberikan langsung Kepada orang yang menerima Karunia tersebut Nah The word of knowledge ya Maksudnya begini Knowledge Knowledge ke apa? Pengetahuan Jadi begini Saudara pada saat saudara beroperasi Di dalam the gift Yang knowledge ini Itu maksudnya begini Secara segampangnya Secara mudahnya dimengerti adalah Saudara tiba-tiba Mengetahui sesuatu Tanpa ada orang yang memberitahu saudara Mirip-mirip seperti yang tadi Kalau diserning spirit Itu ada kaitannya dengan roh apa yang ada di sekitar Apa yang ada di balik orang tersebut Tapi kalau knowledge Tiba-tiba saudara tahu Saudara berapa dengan orang Saudara tahu Orang ini benar apa enggak Orang itu bohong apa enggak Bahkan saudara bisa melihat Engkau telah melakukan A, B, C, D Bisa sampai sedetail itu Sampai sedetail itu Tiba-tiba ada sebuah pengetahuan Yang dimasukkan ke dalam dirimu Tiba-tiba engkau tahu sesuatu Gitu loh Nangkep ya maksudnya ya Pada saat counseling itu Sering Sering kali terjadi Karena orang yang datang Gini Orang yang perlu counseling Sering kali Kadang-kadang Enggak sering Kadang-kadang itu Counseling itu maksudnya begini Dia punya masalah Lalu dia mencari hamba Tuhan Tanda kutip Curhat Counseling itu gitu Dia cerita masalah dia Lalu hamba Tuhan itu memberikan Saran jalan keluar Tentunya harus based on This Bukan based on Apa Ilmu pengetahuan Secara psikologis Atau bagaimana Bukan Berdasarkan firman Tuhan Nah sering kali orang yang datang Untuk counseling Itu begitu diberikan Firman Tuhan Itu mental Maksudnya mental adalah Dia tahu sebetulnya jawabannya apa Tapi tidak suka Sudah tahu Tapi tidak suka Jadi sering kali orang datang Counseling itu hanya ingin Menceritakan sesuatu Dan berharap orang lain Setuju dengan problem dia Gitu loh Nah begitu Dikasih firman Belum tentu terima Gitu loh Satu Yang kedua Belum tentu dia pada saat bercerita Itu mengatakan sesuatu yang benar Bisa jadi sesuatu cerita Yang dibikin versinya dia sendiri Nangkep pasti ya Nah disitu Pada saat saudara bergerak Di dalam the gift of knowledge Saudara akan tahu Tiba-tiba tahu Bahkan sebelum orang itu ngomong Saudara bisa tiba-tiba tahu Kamu masalahnya ini Ini Kok kamu bisa tahu Pro Kudus yang kasih tahu Gitu loh Kayaknya Rada Rada Apa ya Gak masuk kekal Tapi itu benar saudara Benar Gitu loh Itu bisa terjadi Gitu Saya sama istri saya mengalami Beberapa kali orang counseling Sebelum dia datang Tuhan udah kasih tahu Ini orang nanti masalahnya Begini-begini-begini Begitu datang Dia gak perlu ngomong Tembak langsung Kamu begini-begini-begini Benar Akurat 100% akurat Bisa seperti itu Ya Give Ya Lalu satu lagi The word of wisdom Nah The word of wisdom ini adalah Aplikasi firman Tuhan Pada saat tertentu Saat kita Membutuhkan Katikab contohnya dimana Oke Dua Petrus Tiga Ayat 15 Mungkin saya tidak bisa buka Semua contohnya Karena waktu ya But Coba deh Ini ada dua session soalnya Tentang The gift Dua Petrus Tiga Gak usah Gak usah Gak usah kita Gak usah baca yang itu Jadi intinya gini The word of wisdom adalah Pada saat misalkan Saya ambil contohnya gini aja Biar gampang The word of wisdom itu gini Wisdom itu kan Wisdom itu kan Kebijaksanaan Pada saat saudara ditanya sesuatu Atau harus memberikan sesuatu Jawaban kepada orang Atau memberikan pendapat Kepada orang Dan situasi itu Situasinya bisa seperti ini Pada saat saudara menjawab A Saudara bisa disalahkan Tapi saudara menjawab B Saudara bisa juga disalahkan Nah yang paling gampang adalah Waktu Yesus dicobai Ada seorang wanita Kedapatan berbuat sinai Ditaruh Diperhadapkan kepada Yesus Ingat ya Ya kan Kan Orang-orang farisi yang menangkap itu Kan bilang bahwa Oke wanita ini Kedapatan berbuat sinai Hukum Musa Memerintahkan kami Untuk melempari Wanita yang begini Sampai mati Lalu dia bertanya Master what do you think Kalau Yesus bilang Oke lempari dia Secara hukum Taurat benar Karena memang tertulis Tapi Yesus juga akan dikecam Kalau dia bilang Oke lempari dia Karena apa Dibilang apa Nanti engkau tidak punya kasih Tapi kalau Yesus bilang Jangan Juga Yesus akan disalahkan Kenapa Karena dia akan dibilang Kok melanggar hukum Taurat Yang ini salah Yang ini salah Kejepit di tengah-tengah Dan saudara pasti masih ingat Apa jawaban Yesus loh Ya badan siapa Yang tidak pernah buat dosa Tidaklah dia melempari batu yang pertama Wisdom Jawaban yang persis Tepat sasaran Di saat yang diperlukan Itu dia The gift of wisdom Contohnya seperti itu Oke Ya Jadi itu tadi Deserving spirit Knowledge Pengetahuan Sama wisdom Ya Seperti itu Lalu kita Masuk ke Power gift The gift of faith Now The gift of faith Ya Iman ya Tentunya ya Kita tahu ya Faith adalah Iman Karunia iman ini begini Berbeda Karunia iman ini Berbeda dengan Iman yang kita terima Pada saat kita lahir baru Gini Tadi kan 1 Korintus 12 Sudah bilang begini Seorang kalau lahir baru Menerima Yesus Bisa mengaku Yesus adalah Tuhan Itu pekerjaan roh kudus Berarti Orang itu diberi Iman Karena dia bisa percaya Bahwa Jesus is Lord Oke Ya Maka dia menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Nah Itu bukan The gift of faith The gift of faith itu Diberikan kepada kita Pada saat kita Dalam kondisi Misalkan terjepit Juga dalam kondisi sulit Tiba-tiba kita memiliki Iman yang kuat Tidak tergoncangkan Ceritanya banyak sekali Di Alkitab Ya Contoh Daniel Sadraq Mesa Kabit Nego Yang kita baca cerita Daniel Dilemparkan ke gua Singa Kita baca cerita Sadraq Mesa Kabit Nego Dimasukkan ke Perapian Kita tahu endingnya Tapi pada saat mereka Mengalami kan mereka Gak tahu endingnya kayak apa Yang ada di dalam diri mereka apa Resikonya saya mati That's it Tapi dengan iman Mereka bisa percaya Oke Tuhan pasti tolong Tapi ada risikonya Nah itu gift Gift Salah satunya Ya Iman Ya Karena ini ayatnya banyak sekali Saudara nanti buka sendiri Lalu the gift of working of miracle Nah ini menarik sekali saudara Bukan the gift of miracle Ya Bukan karunia mujizat sebetulnya Walaupun sering orang sebut sebagai karunia mujizat Tapi sebetulnya kalau kita mau akurat Adalah The gift of working of miracle Melakukan mujizat Contohnya apa di Alkitab Ya Pada saat Ini kisah Rasul 3 Saya rasa saudara tahu Ceritanya sangat terkenal Petrus dan Yohanes Suatu saat Mau ke Bait Suci Ya Pada saat jam doa Dan di depan pintu gerbang Bait Suci Dia menjumpai seseorang yang lumpuh Dan belum pernah berjalan Mesti ingat ya cerita itu ya Ya kan Bukan ya Kisah 3 Wih cepat sekali Kayaknya gak bisa terlalu banyak contoh Nah Ini aja Tapi ini menarik sekali Jadi kita buka ini aja deh Oke Karena dia orang lumpuh ya Tentunya orang lumpuh Dan dia Dibilang seorang pengemis yang lumpuh Jadi dia mengharapkan uang tentunya Dari orang-orang yang lewat makannya Ditaruhnya di depan pintu gerbang Karena disitu traffic banyak Orang banyak lewat Nah kita baca dari 6 Saya bacakan aja Biar cepat ya Then Peter said Ini Petrus Dia berdua sama Yohanes Silver and gold I do not have But what I do have I gave you In the name of Jesus of Nazareth Rise up and walk Lalu ayat 7 Ini penting sekali Satu orang boleh baca Ayat 7 Lalu ia memegang tangan kanan orang itu Dan membantu dia berdiri Yes Sekali lagi boleh Lalu ia memegang tangan kanan orang itu Dan membantu dia berdiri Nah Perhatikan baik-baik Petrus bilang Emas dan perek aku gak punya Tapi apa yang aku punya Aku berikan kepadamu Di dalam nama Yesus Bangkit dan berjalanlah Orang itu langsung bangkit gak Tidak Dia harus Reach Pegang Bangunin Work Ini jelas sekali Jadi dia gak cuman ngomong Pada saat dia ngomong Sesuatu sudah terjadi Tapi dia harus melakukan sesuatu Maka mujizat baru terjadi Apa yang dilakukan Ulurkan tangan pada orang itu Dan Angkat orang itu Bangunkan Jadi gak cukup ngomong doang Jadi gak cukup ngomong doang Maka disebut The gift of Working of miracles Bukan the gift of miracles Karena Something must be Worked on Sesuatu harus dilakukan Sehingga mujizat terjadi Nah gak banyak orang mau Karena kita lebih mau aman Kita ngomong aja Lihat Apa yang terjadi Pokoknya kan kita udah bilang Bangkit dan berjalanlah Karena pada saat kita Mengelurkan tangan Untuk menarik orang itu Ada resikonya Ya kalau dia bangun Kalau enggak Tapi ini Disebut The gift of Working of miracles Bukan the gift of miracles Ya Lalu the gift of Healings Ya jelas disitu Disebut bukan The gift of Healing The gift of Healings Jadi plural Bermacam-macam kesembuhan Now Aduh 15 menit lagi Saya kebut Jadi gini saudara Saya mungkin cover yang untuk Bahasa roh Dan Propesi Next week ya Ya karena ini bisa panjang Jadi gini Intinya begini Ya The gift of Healings Ini juga Ini juga Saya detail ini Saya akan cover lebih panjang Minggu depan Begini The gift Sebetulnya bukan cuma The gift of Healings Semua karunia ini Nah bedanya Dengan buah roh Nah The fruit Dan the gifts Kita sering salah The gift Namanya the gift Itu given Dikasih Kalau the fruit Fruit buah Itu harus Grown Bedanya The gift itu Tidak ditumbuhkan Namanya gift Karunia ya diberi Kau diberi Kalau fruit Itu berarti apa Ada prosesnya Tuh Ditumbuhkan Ya beda ya Sembilan Karena dua-duanya sembilan Sembilan Walaupun fruit of spirit disebut Bukan the fruits Kalau saudara bilang Bukan buah-buah roh Tapi buah roh Padahal di list ada sembilan Tapi disebut The fruit Akan-akan single Maksudnya apa Berarti gak bisa Cuman punya satu It's composite whole Maka disebut The fruit Bukan the fruits Padahal ada sembilan Oke Tapi kita gak bahas itu Now Nah karunia itu gitu Beda Kalau the fruit itu Ditumbuhkan Kita terima Akibat Kita Melekat kepada Define Pokok anggur Kalau kita lihat di Yon 17 Maka kita akan berbuah Ranting Kalau melekat kepada Pokoknya Dia akan berbuah Melekat aja Pasti berbuah Kalau gift Itu diberikan Nah saudara harus tahu Gift of spirit Karunia itu diberikan Kepada Si A, si B, si C Makanya tadi waktu itu kan dibaca kan Diberikan layar kurus Kepada siapa dia berikan Nah pertanyaannya Siapa yang dapat Siapa yang enggak Saudara pasti sering Sering dengar pertanyaan Bagaimana saya bisa menerima Karunia roh Bisa gak saya terima Sembilan-sebilannya Bisa gak Bisa Ada yang bilang bisa Bisa gak Bisa Oke ada yang bilang bisa Bisa gak Bisa Kenapa bisa Karena pemberian Dan yang memberi Roh kudus And dimana roh kudus Where is the holy spirit Udah disitu Jadi bisa gak Bisa Nah tapi Pada kenyataannya Kenapa kok kita sekarang Jarang melihat yang Sembilan-sebilannya aktif Di dalam satu orang Tidak seperti Paulus Kita lihat cerita Paulus Dari kisah para rasul Sampai Sampai Semua surat-suratnya dia Dia menceritakan Kita bisa lihat Sembilan-sebilannya ada di Paulus Kenapa kok kelihatannya jarang Gitu loh Bagaimana caranya Menerima Gak usah sembilan Satu aja Caranya gimana menerima Roh kudusnya udah ada Gitu loh Perah denger pasti ya Pertanyaan seperti itu Gimana saya bisa nerima Kok dia terima Saya kok gak Misalkan saudara Para denger ada orang Ngomong kayak gitu Gimana Saya mau dong Bisa punya karunia Menyembuhkan Populer sekali Saya mau bisa punya Karunia bernubuat Bisa Bisa Bagaimana caranya This is very important Ya Nomor satu udah pasti minta Yang kedua Yang kedua adalah gini Maksudnya minta apa You just pray Holy Spirit is in you Nah itu harus ingat Holy Spirit waktu itu Kita belajar Holy Spirit itu kayak engine Mesinnya sudah ada disitu Ya Nah giftnya Pada saat saudara mau Minta Gini Gini Kalau saudara mau memberikan Sesuatu kepada orang Yang saudara kasih Biasanya saudara akan Nanya akan Untuk apa Make sense ya Jadi kalau saudara mau Menerima Karena engine nya Holy Spirit nya Sudah ada disitu Sebetulnya This is very simple Nah begini Nomor satu Apakah saudara memberikan Diri saudara Akan dipakai Tuhan Di area tersebut Kalau saudara mau Dipakai Tuhan Atau memberikan Diri Dipakai Tuhan Di area healing Saudara berdoa Maka Gift of healing Yang akan Mengalir Di dalam dirimu Kenapa Karena Roh kudus tau Engkau perlu Bukan untukmu Kalau saudara punya Karunia penyembuh Menyembuhkan Yang menikmati siapa Orang lain Orang lain Gitu loh Gitu loh Nah Kebalikannya akan benar Jika Kita cuma pengen Tapi kita Gak sempet Gak punya waktu We are not Available Gitu Jadi jangan heran Kok saya gak dapet Karunia ini Kenapa dia dapet Kita mesti lihat Hidup dia Mungkin dia memang Menyerahkan diri Kepada Tuhan Memberikan diri Untuk dipakai Di area itu Maka Karunia itu Mengalir disitu Nah bisa payah Berarti Kalau saudara Memberikan diri Dipakai di Berbagai area Maka ini Sembilan bisa Mengalir Di dalam Satu orang Bisa sekali Sangat bisa Gitu loh Sangat bisa Kalau saudara Seorang counselor Roh kudus Enggak usah dibilangin Dia tahu Apa yang kau butuhkan Pada saat kau berhadapan Dengan orang Berbagai karakter Berbagai masalah Yang datang Apa yang kau butuhkan Roh kudus sudah tahu Apa Gift yang kau butuhkan Pada saat Terus meng-counseling Seorang Wisdom Pasti Discerning spirit Pasti Knowledge Yes Pasti Healing Yes Pasti Mungkin orang itu Sakit Nangkap ya Maka itu Akan mengalir Karena Ini Itu seperti Power Kita baca Di Alkitab Kita percaya Barang siapa percaya Kepada Tuhan Seperti yang Alkitab Katakan Out of his innermost Biling Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran Aliran Bukan aliran 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 Rivers Not river Ini sembilan Ini ibaratnya Kayak cabang Berbeda-beda Itu akan mengalir Dari dalam Kenapa Roh kudusnya Sudah di dalam Gitu loh Cuman pertanyaannya Kita mau gak Memberikan diri Kita dipakai disitu Makanya Waktu roh kudus Dijanjikan Alkitab kan berkata Kau akan menerima Kuasa Pada saat roh Turun atas kamu Dan aku Menjadi Saksi Nah itu aja Menjadi saksi aja Kita mau gak Menjadi saksi Gitu loh Kita menjadi saksi Itu bukan Selalu hanya Kita berada Di sebuah tempat Yang beritakan Oke Jesus is Lord Gak selalu seperti itu Tapi saudara Menumpangan tangan Atas orang sakit Saudara melayani orang sakit Itu saudara menjadi saksi Sama seperti Karena apa Nama Tuhan yang dimuliakan Jadi sebetulnya simple Seperti itu Itu gift Gitu loh Gitu gift Nah kalau kita ditanya Mau gak Menerima Apa Karunia roh Mungkin banyak kan orang Jawab Mau Tapi punya waktu gak Nah itu gak tahu Gak tahu Belum tentu Belum tentu Mau gak dipakai Mau gak diutus Firman Tuhan bilang Kamu pergi Jadi saksi Beritakan Kristus Lakukan Kasih tahu orang apa Yang kau telah kuajarkan Gitu Maka kuasa ini Menyertai mu Gitu loh Alright Anggap ya Oke nah khusus untuk Gift of healing Begini Saudara tahu Great commission ya Amanat agung Ya Nah salah satu isinya Amanat agung oke deh Ingat gak Ingat gak apa isinya Yes Oke Ya Jadikan semua bangsa muridku Mereka dalam nama Bapak anak Nur Kudus Lalu apa This sign Tanda-tanda ini Akan Yang percaya Dikatakan Salah satu tandanya Apa Menyembuhkan orang sakit Saat Yesus Ngomong gitu Itu gak ada Bilang Gift Gak ada Nah Jadi Begitu kita Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Islam Kita mengakui Dia sebagai Tuhan Kita lahir baru Otomatis Kita terikat Di bawah Amanat agung Gitu loh Karena apa Kenapa ini penting Karena seringkali orang Jadi berpikir gini Oh saya tidak punya Karunia itu Saya tidak punya Karunia menyembuhkan Jadi mungkin itu Bukan bagian saya Tapi itu ada Di amanat agung Kok tumpangkan tangan Atas orang sakit Orang itu sembuh Loh tapi Aku gak punya Karunianya Tapi itu ada Disitu Sebelum surat ini Ditulis Yesus sudah ngomong Dulu Gimana coba Berapa pikir gitu gak Gitu loh So the gift Itu diberikan Ya Diberikan Itu untuk Kita melakukan Pelayanan Apakah dibilang Memperkuat Atau mempermudah Atau memperlancar Atau memperluas Pelayanan Kita untuk Kerajaan surga Itu gift Tapi Kalau kita bicara Tentang healing Apakah kita menerima Saya punya gak ya Karunia kesembuhan Saya perlu punya gak ya Karunia kesembuhan Kita sudah terikat Dengan ayat Pergilah Jadikanlah semua bangsa Dan tumpangkan tangan Atas orang sakit Karena itu duluan Ayatnya sebelum ini Ya Nangkep ya So Yuraya Gitu loh Nangkep ya Jadi harus yang dilakukan apa Just do it Saudara harus melangkah Saudara harus jalan Gitu loh Jadi jangan nunggu Oke saya belum punya ini Giftnya saya belum ada Gitu loh Giftnya saya belum ada Jadi saya gak bisa gerak dulu Saya nunggu dulu Nah sayangnya terbalik Pada saat kita memberikan diri kita Untuk bergerak Maka ini akan mengalir Tapi seringkali kita kebalik Saya nunggu dikasih dulu Tuhan Gift Baru saya mau Terbalik Saudara Terbalik Terbalik Roh kudusnya sudah diberikan Itu yang memberikan gift Di dalam kita Maka gift itu akan mengalir Karunianya akan mengalir Pada saat kita memberikan diri kita Untuk dipakai Ya Oke Ya di Di Alkitab ini contohnya Sudah banyak sekali Ya Sayang kita gak punya waktu untuk Apa Membeberkan satu persatu Contohnya Gitu Ya jadi intinya seperti itu Gift adalah Untuk saudara Doing the service Melakukan pelayanan Seperti Yesus Sebenarnya diperlangkapi Dengan gift Gitu Tapi Jangan menunggu Sampai gift itu datang Baru melangkah Nomor satu adalah Dari dalam diri kita dulu Kita mau gak Gitu loh Kita mau gak dipakai Gitu loh Itu yang paling penting Gitu loh Gini dia See the big pictures Pernah gak berpikir Tuhan apa sih yang bisa aku lakukan Kau berikan aku roh kudusmu Kira-kira kau mau apa You give me your spirit That means exactly the same as Jesus Kau mau aku ngapain Tuhan Apa yang bisa aku lakukan Di India kayak gitu Apa yang bisa aku lakukan Bahwa Banyak penderitaan di kiri kanan Depan belakang kita Kalau kita aware sebetulnya Kita benar-benar aware Saya yakin 100% roh kudus akan ngomong Kenapa Karena dia selalu ingin Memanifestasikan dirinya Di dalam diri kita Di dalam melalui kita Memanifestasikan tuh gini Dia masuk ke dalam diri kita Kita lahir baru Dia gak pasif saudara Holy Spirit Selalu bergerak Makanya di kejadian satu Dikatakan roh Tuhan Melayang-layang di atas air Sifat dia Dia aktif Selalu bergerak Dia tidak datang Masuk di perikan Dan tidur We just enjoy our lives And then see Banyak hal Terjadi di kehilangan kita Dan kita diam aja Kalau kita jujur Kita tanya Kita berdua sama Tuhan Dia pasti ngomong sesuatu Gitu Makanya dia mau kita operate Di dalam fullness Of Christ Di dalam kepenuhan Kristus Ya semua termasuk giftnya ini Gitu loh Saudara harus mulai praktek Hopefully nanti Kalau pas yang session Q&A Kita bisa praktek Maksudnya apa Saudara harus menumpangkan tangan Tas orang sakit Yes you have to do that Gak bisa ngelak Gak bisa Itu udah di Alkitab Kalau saudara mau ngelak Halaman itu Halaman itu Harus dihapus Dari Alkitab Saudara Gitu loh Gak bisa Kita gak bisa Kita gak bisa hidup sama Saudara Kiri kanan kita Banyak orang butuh Yesus Banyak orang membutuhkan Kristus Gitu loh Dan bukan kebetulan Kita ada disini Dan kita diberi roh kudus Kita dikasih rohnya Untuk melakukan sama Seperti yang Yesus lakukan Gitu loh Itu Itu yang penting Sebetulnya itu Nah gift Seperti kita bilang tadi ya Gift itu diberikan For service Untuk melayani Untuk melakukan pelayanan Seperti Yesus Seperti itu Itu yang paling penting Saudara Nah tujuan kelas ini Kita belajar tentang Holy Spirit Supaya kita tahu Semuanya tentang Holy Spirit Gak cuman gift Gak cuman the fruit Manifestation Bagaimana Tapi lebih jauh lagi Bagaimana kita bisa Beroperasi Di dalam roh Kita peka dengan roh kudus Roh kudus ngomong apa Just do it Lakukan Lakukan Gitu loh Gitu Ya Siapa yang sudah pernah Bernubuat Profesai Nanti pada saat Saudara pertama kali Dapat itu Dan saudara keluarkan Dari mulut Saudara akan terkaget-kaget Bahwa this is real This is real Rasanya apa Gimana pertama Enggak Kalau keharuan mungkin Takut khawatir Saya cerita sedikit 3 menit Saya di Melbourne The gift of prophesai Is amazing Makanya Paulus bilang Kejarlah karunia Tapi yang terutama adalah Bernubuat Itu luar biasa Karena Bernubuat Ya Ya Bernubuat itu seperti Mengatakan sesuatu Yang belum terjadi Yang masih ada di depan Foretelling Foretelling Sesuatu yang belum terjadi Tapi engkau mengatakannya Dari mulutmu Itu satu Yang kedua Engkau seperti melukis Sesuatu Masa depan orang Ya Yang pertama tadi Mengatakan sesuatu Yang akan terjadi Belum terjadi Tapi yang kedua Menyebabkan Sesuatu terjadi Contohnya itu harus Sesuatu yang bagus Sesuai dengan firman Tuhan Suatu saat saya di Melbourne Sore hari saya mau Jebut istri saya Tiba-tiba I was driving Tiba-tiba Tuhan memberikan Sesuatu Knowledge Kamu katakan kepada Orang ini Orangnya itu di gereja Orangnya itu orang India Bahwa dia Begini Begini Tuhan akan memberikan Kepada dia Saya lupa persis detail Ya Tuhan akan memberikan Tapi itu saya terima Saya lagi nyetir Saudara Saya gak lagi doa Tidak Lagi nyetir Oke Stop langsung Saya pinggir mobil Saya text dia Saya text dia Begini 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 Nah hari minggu Hari minggu di gereja Saya lihat orang itu Ini mulai jalan Pikiran Waduh Kemarin saya baru Ngomong gini-gini Gini bener apa enggak ya Jadi pikiran manusia Mulai ikut Ambil bagian Ikut campur Gimana kalau Yang saya sudah katakan Itu salah Jadi Di gereja ada kafenya Saya lihat dari jauh Saya mau ngambil air Tiba-tiba ada orang itu Saya tunggu Saya gak berani masuk Karena apa Takut nanti dia Menyatakan sesuatu Mengatakan sesuatu Bahwa itu salah Jadi saya tunggu Sampai dia pergi Saya tunggu sampai dia pergi Nah ini Ini daging Ini daging Jangan ditiru Jangan ditiru Saya ceritain semua Bahwa hal-hal seperti ini Bisa terjadi Natural Manusiawi Nah begitu dia pergi Saya lihat Oh udah gak ada Saya ke situ ngambil air Tapi tau gak saudara Apa yang terjadi begitu Saya nuang air Dari belakang Ditepuk sama dia Pek Saya lihat Waduh Ini sih yang orang India Dan dia bilang apa Thank you It is exactly as you said Nah titik itu Pada saat itu saudara alami Saya percaya kita Kalau percaya kita akan alami Itu kayak imanmu Dari sini langsung Naik Kenapa? Karena saudara baru mengalami Ini bener Gitu Suatu saat pernah lagi Contoh lain Saya dalam doa Doa bareng Saya kerja di gereja Kita doa bareng 4, 5, 6, 7 orang Salah satu Rekan kami ini Dia Belum menikah Usianya 40 something Belum menikah Pengen Dia tentunya pengen menikah Dia jadi bukan cuma Pengen punya pacat Tapi dia pengen menikah Karena memang usianya Sudah sangat cukup Sudah lama ya Orang tuanya udah pengen Dia menikah Lagi tengah-tengah berdoa Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu Saya bilang oke Sebelum tahun ini berakhir Engkau akan menemukan jodohmu Ngomong aja jepret gitu Gitu Dan dia tertawa Dia tertawa Tapi dia gak Saya gak tau dia tertawa Belakangan Dia baru cerita Baru ngaku Nah itu sekitar bulan September Dan bulan Desember Bener Terjadi saudara Dia menemukan pasangannya Dan kurang dari setahun kemudian Dia menikah Setelah itu Dia baru cerita Tau gak Waktu itu Waktu doa Waktu kamu ngomong gitu Saya tertawa di dalam hati Ngerti kan Kayak waktu si Abraham Dia tertawa Tertawakan Apa iya Apa bisa Karena dia sudah sekian lama Dia gak Tanda putih Gak pernah sukses hubungannya Dan dia dapet Dapet istri Calon istriya ini Dia 40 Dia Kalau usia Sekitar 43 Istrinya 21 Gak sampai Separa umurnya Kayak gitu Saudara Kayak gitu Nah ini yang luar biasa Kalau kita bicara tentang gift Satu kali saudara taat Sekali saudara taat Itu gak berhenti Itu gak berhenti Itu akan mengalir lagi Itu akan mengalir lagi Kenapa? Karena roh kudus yang memberikannya Dia tahu bahwa orang ini Taat Bisa dipercaya Untuk menjadi berkat bagi orang lain That is amazing Nah tinggal terserah kita Kita mau masuk situ Apakah kita Tanda kutip Play safe Play safe Ya gak terjadi apa-apa Karena selalu ada risikonya Gimana kalau salah Ya gimana Tadi sudah ngomong Gimana Ya kalau benar Kalau enggak Gimana Don't worry You will make mistakes Pasti Pasti Pada saat saudara latihan Pasti ada satu kesalahan Dua kesalahan Pasti Namanya juga orang latihan Gitu Tapi semakin lama Semakin tajam Gift of prophecies Semakin tajam Apa vision penglihatan Itu harus dilatih Terus Terus Semakin tajam Semakin tajam Gitu Sekali lagi Tuhan sangat menghargai ketaatan Jadi begitu kita taat Itu akan jalan terus Oke Yang waktunya habis Oke Sangat cepat Yaitu beberapa contoh Ada banyak contoh Di Alkitab Dari sembilan gifts Itu ada Satu ada lebih Lebih dari Satu gifts Lebih dari satu contohnya Cuman kalau kita baca Saya bacakan semua Mungkin enggak Enggakkan cukup waktunya Ya Ya sekali lagi Intinya Kembali kepada saudara Saudara mau mengalir dimana Mau Take it Ya Ingat Gifts is given Diberikan Ya Diberikan Oke Boleh silahkan Tutup doa Siapa yang mau